selamat datang di lambe sundel sebelum anda nikmati tayangan berikut silahkan klik like, subscribe dan klik notification bell bahasan PKI meningkat masih berluka takut dengan komunis disampaikan oleh Franz Magnus Yuseno bahasan mengenai Partai Komunis Indonesia PKI meningkat selama beberapa hari belakangan berawal dari serang seniman Dadan Kristianto mengunggah potret dirinya yang berdiri berdampingan dengan bendera PKI lewat akun Facebooknya pada tanggal 23 Mei 2020 dalam postingan tersebut Dadan Kristianto mengecapkan selamatlah tahun ke-100 yakni jatuh tepat pada tanggal 23 Mei 2020 postingan tersebut pun mendapat banyak tanggapan dari masyarakat pertanyaannya masih berluka takut dengan PKI dan komunisme pada masa kini Franz Magnus Yuseno mengatakan bahwa komunisme adalah ideologi dunia yang gagal apa yang diharapkan dari sebuah ideologi yang terbukti gagal jika oleh sejarah ia dibuktikan gagal atas alasan rasional apa kita harus takut atas ideologi yang bangkrut itu demokrasi dan kapitalisme dengan segala kritiknya jauh lebih nyaman dan melenakan dibanding komunisme bangsa ini selama bertahun-tahun dihantui oleh momok komunis yang tak jelas batang hidungnya kalau hal yang berbau komunis dilarang termasuk buku bagaimana kita bisa mengambil sikap dengan benar jika untuk tahu saja apa negara melarangnya Pernah dalam sebuah unjuk rasa anti-komunis seorang pengunjuk rasa berpakaian putih-putih berseru lantang menyerukan pembakaran buku Das Kapital Karya Kalmak halasannya buku itu mengejarkan seseorang menjadi kapitalis tidakkah Anda sedih mendengarnya? pertanyaannya apakah cita-cita akan masyarakat yang adil makmur itu terwujud dalam sistem pemerintahan komunis? jawabnya adalah tidak eksperimen terbesar dalam sejarah umat manusia untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam paham komunisme gagal total kesejahteraan tak terwujud dalam bukunya Franz Magnus mendadak lebih dari 100 juta orang mati sebagai korban komunisme dalam rentang waktu 62 tahun sejak 1917 sampai kejatuhannya resim mer-merah di Kamboja 1979 dari jumlah itu 20 juta diantaranya di Uni Soviet 15 juta dari angka 20 juta itu terjadi di bawah pemerintahan Stalin yang meneruskan ketuasaan Lenin tragedi kemanusiaan tak terperi di abad 20 itu terjadi atas nama ideologi yang dicita-citakan membawa kebebasan dan kebahagiaan umat manusia pada 9 November 1989 tembok Berlin yang memisahkan Jerman Timur dan Jerman Barat runtuh menandai berakhirnya resim komunis Jerman Timur dan reunifikasi Jerman setahun kemudian guncangan besar terhadap komunisme internasional terjadi pada 1991 ketika Uni Soviet meninggal dalam tenang negeri aritaya itu runtuh porak-poranda hanya sejumlah kecil negara di dunia yang masih melandaskan dirinya pada ideologi komunisme diantaranya Korea Utara China, Kuba, dan Vietnam China meski berbentuk komunis dan peran negara begitu kuat di sana praktiknya sangat kapitalis sulit sekali membayangkan ideologi komunisme yang serba tertutup itu bisa kembali hidup di tengah peta politik dan ekonomi antar negara yang saat ini saling kait-mengait dengan begitu kuat pertanyaannya yang muncul bagaimana bisa terjadi gagasan mulia menyejahterakan manusia bisa jatuh pada bentuk negara yang demikian totaliternya dan rampas sahak dasar manusia pada negara-negara komunis bagaimana masyarakat bisa mencari jawab atas pertanyaan itu jika buku-buku yang berupaya menjelaskan kisah komunisme di rahasia tentara diskusi dirubarkan segala pembicaraan soal ini di ruang publik ditutup paksa semata-mata karena apart negara tidak bisa membedakan antara mempelajari dan menganut untuk menentukan bahwa komunisme itu tidak layak dianut bukan dengan popia menghadapi gambar Palu Arif dan menutup mata publik atas cerita tersembunyinya Peristiwa 1965 tapi justru membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat bisa berkenalan berdiskusi dan mengkritisi apa itu komunisme karena seharusnya memberi jaminan pada masyarakat agar diskusi dan pemutaran film seputar soal-soal ini berlangsung secara aman tanpa intimidasi pembubaran yang harus dibela polisi adalah diskursus terbuka di ruang-ruang publik bukan kelompok masyarakat yang ingin membubarkan ruang-ruang diskursus itu Pembodohan tidak pernah memajukan sebuah bangsa cara melawan pembodohan adalah memenuhi hak masyarakat atas informasi cara melawan komunisme adalah mengetahuinya bukan menyembunyikannya demikian kurang-kurang takarlah besunnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton